Hai baik berjumpa kembali bersama saya SB kali ini saya akan membahas tentang basic ya basic piping yang kemarin adalah basic structure tapi disini disini saya akan membahas lagi tentang piping memang ini hanya masih basic ya disini basic dasar yang harus di dipegang sebagai seorang drafter yang menggunakan ship contract store program si kontrol ini ya nah pertama yang saya akan persiapkan adalah prepare persiapan database atau data material seperti biasa masih di manajer ya manajer saya akan membuat penggambaran cara inputting data manajer di piping yaitu saya masuk di data manajer seperti tadi dan setelah itu saya klik di pipe stock catalog nah disini saya akan mengisi yaitu size definition ya size definition ini saya akan import dari sipcon juga nah ini udah langsung dia begitu pas kita buka biasanya kalau masuk langsung ke project template saya disini pilih pipe catalog pipe catalog ini ada dua jenis yaitu yang bin dan pipe catalog standar saya memilih yaitu pipe catalog yang 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 ini aja standarnya ansi dan sebagainya Oke kita open seperti ini nah setelah seperti ini kita akan select all kita pilih contoh tapi lebih begini nah ini apakah kita akan mengambil semua atau tidak itu tergantung kita gitu kalau kita memilih untuk material tertentu ya bisa tapi kalau saya pribadi saya ngambil semua tergantung nanti kebutuhan yang kita bakal kita pakai itu adalah pipa berapa aja itu terpulang nah seperti ini oke oke nah ini dia material-materialnya nah ini dalam satuan inci ya kalau kita inci ini inci ini adalah inci tapi bisa juga di dalam perhitungannya adalah disininya dalam milimeter yang di outer diameter nah ini ini willy akan tetapi disini adalah untuk laporannya yang kita butuhkan ini adalah ini dalam satuan inci tapi sudah di konversi menjadi disininya untuk inside atau outside diameternya itu sudah dalam keadaan milimeter dan selesai sama wall thicknessnya nah ini dia nah selanjutnya kita seperti biasa tetap kita apply selanjutnya selanjutnya lagi katalog yang katalog yang ini juga saya open nah seperti ini oke nah ini dia udah udah komplit semua ya udah komplit mana yang kita butuh-butuhkan nah disini ada yang buat file dan sebagainya setelah kita mengisi atau mengimpor dua database atau import data manager yang yang kita import tadi dari dari file yang kita import sebelumnya kita ambil dari data sitcon itu sendiri nah disini saya lanjutkan lagi juga create atau edit pipe ya disini tetap saya mengambil lagi nah disini kan pipenya ini dia semua tapi supaya lebih lebih jelas bagaimana kita tetap mengambil seperti biasa saya akan import lagi juga import file katalog ini juga nah oke saya seleksi oke saya seleksi oke setelah ini setelah lanjutnya lagi kita lihat connection nah connection ini ini belum belum kita buat ya nah belum kita buat dan disini kita akan membuat new type new type itu ada dua new connection atau new type oke sekarang ini new type nya sekarang saya membuat adalah new type new type nah seperti ini jadi new type nya ini tergantung tipenya apa nah ini kita eh just aja istilahnya saya pembuatan nantinya untuk selanjutnya akan saya membuat contoh yaitu pembuatan sistem press water ataupun air minum ya nah tergantung ini oke lah ini saya singkat aja sepertinya FB aja seperti ini atau gini aja udah ya seperti ini nah disini new connection ini pipe connection ya nah ini press water ini saya ini akan menambahkan ini mula klik dua kali nah press water ya masih tetap press water dalam ruang lingkup press water ini saya akan ngambil ya itu pipa yang saya akan kerjakan yaitu pipa 4 inci contoh nah ini adalah yang butt well saya pilih begini nah dia akan seperti ini saya akan menambahkan lagi tetap saya memilih butt well ada butt well ada yang flank ketemu flank begini terus sampai sampai semuanya ya kita masukkan input ini semua nanti akan kita perlukan apakah itu butt well ataupun yang ketemu flank atau yang ketemu dengan dengan yang lain-lain ya oke tetap seperti biasa kita klik dua kali nah seperti ini oke saya edit dulu saya yang non ya itu yang ini membuat blink plan blink plan itu tergantung dari dari nanti kebutuhan saya akan masukkan semua yang yang kepunggilan besar yang akan saya pakai oke selamat menikmati seperti ini kita apply seperti biasa nah selanjutnya saya akan membuat di create edit pipe create edit pipe ini apa yang saya akan butuhkan yaitu pertama adalah elbow elbow ini saya akan menggunakan yang tadi karena disini saya sudah menggunakan viva 4 inci nah disini saya akan memilih juga elbow yang 4 inci baik yang itu 45 degree yang long radius ataupun short radius tetapi saya akan memilih jenis materialnya adalah carbon steel nah ini contohnya dan setelah yang seperti ini saya akan membuat speknya dulu yang pertama saya edit spek edit spek ini kita bisa seperti ini, nah ini masih kosong nah ini ada saya edit dulu, oke nah ini ada spek 1 spek 1 ini saya akan membuat ini new dulu, nah new ini spek 1 ini saya akan memberikan contoh sepertinya fv press water ya press water, nah ini oke nah harus saya klik lagi, nah elbow yang 4 inci ini saya akan assign stock setelah yang saya buat tadi ini nah ini dia saya pilih ini, saya klik oke ini yang long radius ya long radius nah ini yang 180 degree mungkin kemudian apakah itu akan butuh tidak itu nanti kita akan perlukan juga kemungkinan besar ya nah yang ini juga saya akan memilih yang 4 inci juga tapi yang carbon steel ya tetap carbon steel yang saya pilih nah seperti ini ini yang long radius 45 standar sama extra strong standar ya extra strong nah seperti ini assign nah saya pilih di press water seperti ini oke nah saya akan memilih juga yang short radius short radius mana short radius yang 90 degree ya 90 degree yang carbon steel nah ini carbon steel yang 90 degree 4 inci seperti ini setelah itu saya akan memilih juga lagi ya itu yang yang ini standar tapi yang jenis materialnya juga sudah ini ya B36284 standar ya ini nah ini saya akan memilih juga tetap sama kemungkinan besar saya akan pakai nah yang stainless saya tidak membutuhkan yang stainless tapi yang ini saya membutuhkan adalah carbon steel oke kita apply seperti biasa nah setelah selesai saya akan membuat branch branch ini ada variasi macam-macam ada T ada lain sebagainya nah sekarang saya membutuhkan yang T nah T ini ini yang standar 4 inci carbon steel ya ini nah ini ini saya pilih juga tapi yang strike section istilahnya yang bukan reducer ya istilahnya kita bisa lihat kita bisa edit seperti ini edit kita untuk melihat bahwa ini adalah penggambarannya yang ini adalah diameternya adalah sama dan prosesnya adalah butwell ya butwell ini dia ini adalah kita pilih kalau umpamnya kita mau masang penambahan untuk memasang flank bisa juga kita memilih flank disini seperti ini kita pilih flank tetap flank 4 inci nah ini macam-macam ini yang ansi berapa itu tinggal kita pilih tapi yang ini saya buat adalah butwell aja butwell oke seperti ini saya oke aja ini nah ini tetap saya ngambil adalah send to spec nah disini saya akan memilih juga 4 inci 4 inci ya 4 inci ini karbon steel yang tidak standar terutama yang ini adalah yang 45 derajat kita lihat seperti ini kita bisa bisa review dulu ya di materialnya seperti ini apakah kita akan membutuhkan yang connection yang seperti ini atau tidak kalau kita butuh ya kita ambil nah kita ambil aja ya oke nah ini ada 45 besar ada kemudian nanti akan kita pakai nah seperti ini terus selanjutnya dari yang ini semua kita akan memilih ini juga tetap carbon steel nah tapi yang ini adalah producing ya yang butwell producing ini adalah butwell butwell semua ada yang butwell semua nah disini saya akan pilih aja semua yang yang berhubungan sama 4 inci yang producing atau penemuan yang lebih sedikit atau yang lebih kecil dengan pipa yang lebih kecil ya nah ini kita bisa edit kita bisa edit seperti ini kita bisa review nah ini adalah yang ketemu dengan yang 1,5 inci dari 4 inci ke 1,5 inci kita bisa checking di antara satu persatu ini dan bisa juga menambah penambahan nantinya bisa kita copy kasih nama tersendiri nah oke kita lanjut terus sam sekarang t atau konektornya ini sudah yang berhubungan sama t atau persimpangan atau branch ya branch ini nah yang ini elbow tadi sudah t sudah piping pipe yang nah ini jenis materialnya ini variasi ini disini ada steel juga macam-macam tapi ada yang ini adalah schedule 120 160 dan 80 nah ini antara 80 40 80 120 60 adalah material carbon steel dari asmi ya oke nah disini saya akan assign to spek seperti biasa saya pilih tetap press water karena saya akan membuat press water sistem jadi lainnya itu tetap press water semua jadi press water itu membutuhkan material yang apa-apa aja yang kita butuhkan nah dari sini kita lihat lagi carbon steel lagi nah carbon steel jadi saya akan mempersiapkan dulu materialnya ya terutama nah ini ini ada jenis asmi ya tadi kan asminya asmi yang berbeda dari B361 36 nah dari B3616 nah sekarang ada yang ini ini kita masih tetap cari yang asmi yang asminya berbeda nah nah ini yang B yang asmi B361 10 ya poin 10 nah ini seperti biasa tetap kita ambil yang ini ya setelah selesai kita tetap apply change lagi nah disini saya akan membutuhkan flank flank ini tetap seperti biasa saya akan memilih yang carbon steel aja semua biar nanti akan kita butuhkan akan terjunya sama mana ini adalah konsep dasarnya disini nih send to spek semua ya oke dengan dengan material yang ada ini dan yang carbon steel juga saya send to spek ini ada yang 4 inci juga tapi yang ini beda material ya tapi kalau pokoknya ini kita bisa memilih adalah material semuanya adalah carbon steel tidak bercampur dengan cover nickel atau stainless atau bronze yang dan sebagainya nah saya akan memilih yang carbon steel semua ini nanti kita bisa pilih semua ini tinggal kita selected yang mana yang kita butuhkan material tersebut yang ansi juga saya pilih seandainya di sana akan membutuhkan ansi ya nah sekarang saya akan memilih yaitu palep palep ini ada ada macam-macam ada yang ada yang ada yang bronze materialnya ada yang iron ada yang alma ada yang karbon nah yang karbon yang saya pilih contoh karbon detail ya detail ya nah disini ini adalah butterfly butterfly itu bisa kita pilih juga yang yang ini kita bisa bisa pilih nah cek palep juga kita bisa ngambil jadi kita bisa kita 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 SDNR saya tidak pakai nah setelah ini semua sudah dibuat tadi yang kita buat tadi ini nah sekarang kita apply dan oke kita masuk langsung ke zipconnya ya nah disini scpipe ini saya akan memilih disini ya itu sistem ya sistem sistem manager oke saya akan buat dulu sistemnya nah ini dia piping new pipe ini adalah tetap saya kasih judul FB gini ya oke nah disini saya akan mengambil sistem sistem ini nah ini dia yang sudah saya buat tadi ini FB ini saya membuat adalah U-Brands nah ini FB ini udah ini ada FB 1 dan FB 1 ya seperti ini ya 1 FB oke 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 ini saya saya lihat di branch nah maksudnya ini dalam satu lainnya ada berapa spool di press water ini pokoknya ini ini spool 1 tapi disini ada apa-apa aja ini maksudnya tapi bisa juga kita bisa bisa seperti ini ya seperti ini aja bisa U-Brands nah ini oke seder nah cukup segini ini oke udah oke ini FB 1 seperti biasa ini FB aja ini FB nah ini dia seperti ini oke nah, disini saya akan coba, nah ini dia 4 inci, umpamnya dari yang schedule 120, saya memilih yang schedule 40, contoh contoh ini ya oke, flank, oke nah, ini dia panteran-panteran, tadi kepanjangan ini sebenarnya bisa kita seperti ini ya ini adalah strike, taruh saya ini panjangnya kemarin adalah sekitar 2500 mili oke saya ulangi lagi selamat menikmati oke play 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 run play 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Seperti biasa, saya akan menambahkan terus untuk routing pipe-nya. Terima kasih. 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 Okay. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.